RAKOR ini sebagai implementasi Permedagri No. 12 Tahun 2018 tentang pembentukan unit kerja pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi Nurahmat R. Lambang mengatakan pengadaan barang dan jasa sangat penting karena turut menentukan keberhasilan proses pembangunan secara langsung maupun tidak langsung. Pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan yang cukup besar dalam menggunakan keuangan negara, baik APBN maupun APBD. Setiap tahun, miliaran rupiah dialokasikan untuk anggaran belanja barang dan jasa. Oleh karena itu, pengadaan barang dan jasa pemerintah Provinsi Jambi harus dikawal bersama agar pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kita mengadakan RAKOR teknis LPSC di Provinsi Jambi. Yang pertama, kita ingin kejelasan tentang pembentukan unit kerja pengadaan barang dan jasa di Provinsi Jambi. Kebetulan, UKPBJ di Provinsi Jambi secara ini belum terbentuk, walaupun secara fungsi sudah berjalan. Karena di peraturan kepala LKPP dan tidak secara jelas bahwa apakah harus satu atau bisa di dua. Perubahan paradigma kelembagaan pengadaan barang dan jasa ini dimulai dari perubahan paradigma proses pengadaan barang dan jasa secara seluruhan sejak terbitnya perpres 16-2018. Nah, di situ berubahlah paradigma kelembagaan pengadaan agar bisa menyusun strategi pengadaan supaya lebih efektif dan efisien. Maka pelaksana pengadaan yang selama ini dilakukan oleh unit layanan pengadaan dan data dan informasi pengadaan yang selama ini ada di layanan pengadaan se-elektronik atau LPSC. LPSC Kabupaten Kota di Provinsi Jambi guna meningkatkan kemampuan dari berbagai teknologi yang semakin berkembang serta dalam menghadapi perubahan aturan dan operasional dari sistem pengadaan barang jasa pemerintah. Selaku penyelenggaraan kegiatan rakyat ini kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kepulatina Sekominfo atas terlaksananya kegiatan ini serta Bapak Januar Indra dari MKBBI yang telah bersedia hadir pada kegiatan ini. Diharapkan pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan dengan baik agar barang yang diadakan tersebut bermanfaat. Nur Rahmat mengatakan, untuk saat ini pemerintah Provinsi Jambi menunggu petunjuk dari LKPP terkait unit kerja pengadaan barang dan jasa. Pada dasarnya, LPSC dan ULP layak menjadi biro baru di pemerintah Provinsi Jambi. Rakornis diikuti 50 peserta dari perwakilan Kabupaten Kota dan perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jambi Abdul Madan TV Jambi melaporkan.